Terima kasih Sebenernya apa sih yang buat gitaris itu? Pasti setidaknya pernah cobain ini efek Atau mungkin jadi senjata Yang gak akan tergantikan Kayak gue sih udah pasti ada si Ijo sih Entah itu mau TS-9, TS-808 Atau Maxon Pokoknya sejenis family-nya si Ijo ini Pasti kalau di pedalboard gue pasti ada Oke kita coba Review Review singkat dan ringan Oke gue pake Fender Deluxe Mexico Apalagi untuk gitaris Yang suka Pake pick up single Gue rasa sih wajib banget Harus ada si TS ini Karena kayak gini nih Ini pendapat gue pribadi ya Kalau emang Salah atau emang ini Bisa bantu Lurusin di komen Ini pendapat gue pribadi Oke Oke untuk Gitar yang single coil Strato atau tele Atau sejenisnya single coil Itu kebanyakan sound cleannya ya Atau bypass soundnya itu seperti ini Menurut gue terlalu tipis soundnya gitu Mungkin di kebanyakan frekuensi kita lebih kalah gitu Soalnya tipis banget soundnya Karena itu kita butuh si TS ini Coba kita nyalain ya Ini gue pake baterai ya Untuk mempermudah review Ini kita flatin 12 semua Otomatis soundnya kita jadi lebih tebal Di balik Pick up single coil kita Kita bisa akalin dengan TS ini Dan dia enggak Enggak bener-bener overdrive Dia kayak Kayak Drive-nya tapi tipis banget Jadi kita Mungkin kita bisa bilang Clean kita clean kotor Soalnya 12 semua ya Biasa gue overdrive-nya Masih gue kurangin Volume-nya gue naikin Tahun sih Tetep 12 aja Jadi Overdrive-nya Kita kurangin dikit Volume di pedalnya Kita naikin Kalau masih ada Terus Kayak gini itu udah Jadi pedal yang selalu on Untuk si TS Si ijo ini Supaya kita bisa menghasilkan Suara clean kita yang Enggak tipis gitu Kalau kita enggak pakai ini Terlalu tipis Menurut gue ya Untuk single coil itu tipis banget Berasa banget kalengnya gitu Tapi kalau kita pakai Si TS ini Jadi dia lebih tebal Kalau kan suara kita benar-benar kaleng Abis Enggak Enggak dapet Makanya kebanyakan gitaris itu Favoritnya ini Apalagi yang Gitar-gitar yang single coil Gitar-gitar yang single coil Pasti favoritnya ini Karena dia bisa Menebalkan sound Dan Kalau kita mau Drive-nya kita abis ini Kita naikin dikit aja Nah ini kita bisa jadiin sound bypass kita Kalau basah Ininya sih Kebanyakan orang bilang Seolah-olah Kita ngerasain Kenapa dia dinamain Tube-tube Tabung gitu Tube screamer ya Seolah-olah Kan kalau zaman dulu itu Sering banget Ampli tabung itu Semakin panas Semakin enak Soalnya Kalau amplinya semakin panas itu Dia Lebih ke Nge-break up gitu Jadi ada Sedikit overdrive-nya Ya ini nih Si ini Mesimulasikan Suara break up itu Jadi Kita pakai Ampli Bukan ampli tabung nih Kita pakai ini Jadi berasa Nge-break up Jadi suara clean Kita lebih nge-break up Lebih tebal Makanya Banyak banget Gitar-nya pakai ini Dan Always on Atau selalu nyala gitu Mau dia main clean Mau dia main drive Selalu nyala Soalnya Ini bisa Mesimulasikan Seperti itu Kurang lebihnya Kayak gitu Oke Apakah ini penting Buat lo atau enggak Boleh komen di bawah ini Dan misalnya Pendapat gue salah Soalnya kita sama-sama sharing Boleh bantu Jawab Di komen aja Jadi kita sama-sama sharing Sama-sama belajar Oke Thank you Demikian Review singkat TS Kenapa TS Tube Screamer Wajib dipakai Atau setiap gitaris Pasti Setidaknya Pernah cobain ini Mungkin Alasannya seperti ini Kalau Aldo Sano Kayak gimana ум Atau seta